Inilah salah satu embung di Perumahan Citra, selama ini dinilai kurang optimal fungsinya karena tidak ada pengaturan debit air, sehingga air banjir tidak tertahan dan langsung turun ke Sungai Kuranji menggenangi kecamatan Cempaka. Namun, kini embung itu bersama dua embung lainnya di Cempaka dan Sidodadi, sudah dikeringkan sebelum musim hujan seiring perintah Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin agar fungsi embung-embung dioptimalkan untuk mengurangi debit banjir. Di samping itu, Dinas PWPR juga sudah melakukan evaluasi terhadap penyebab banjir dan yang mengakibatkan hambatan laju air untuk segera ditangani seperti menormalisasi aliran sungai kemuning. Di samping itu, menurut Kabupaten Sumber Daya Air Dinas PWPR, pembangunan embung di Gunung Kupang seluas 3 hektare segera dibangun dengan kemampuan mereduksi air banjir sekitar 25 persen. Pasca banjir yang terjadi terutama di daerah sungai kemuning, kami sudah mengidentifikasi di beberapa titik, terutama pada saat kejadian di jalan jam-jam Jailani dan di jam keluarga itu terjadi banjir yang teruk tinggi. Jadi tahun ini kita sudah ada upaya untuk mengurangi dampak banjir dengan cara kegiatan membangun rumah pompa air di perumahan yang terdapat. Selain itu juga kita akan membangun atau memasang pintu klep otomatis, di mana air yang dari sungai kemuning apabila ada kenaikan itu tidak memasuki ke perumahan, tapi akan ditahan oleh pintu klep otomatis. Sisanya air yang ada di perumahan yang ada di lingkungan sekitar itu akan kita pompak kembalikan ke sungai kemuning. Begitu juga di jam keluarga. Sementara itu salah satu anggota DPRD Banjarbaru dari PDI Perjuangan, Ronauli Saragi menilai selama ini tiga embung milik Pemko Banjarbaru tidak berfungsi karena tidak ada pengendalian isi air untuk menampung air hujan dan berharap dikelola dengan baik. Dengan adanya curah hujan yang sangat tinggi pada saat ini, sehingga banyak melakukan daerah-daerah tentu di Banjarbaru ini mengalami banjir. Nah tentunya kita maharapkan ini juga semua elemen masyarakat yang ada di Banjarbaru agar bisa menjaga atau membersihkan faluran rease di daerah masing-masing. Nah kemudian juga saya menanggapi dengan adanya embung ataupun perencanaan embung yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita maharapkan ini direncanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi baik elevasinya, kemudian kolumenya yang bisa menampung debet air pada saat curah hujan tinggi. Nah kemudian juga pemeriharaan terhadap embung itu sendiri, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Persoalan pengelolaan air di tiga embung tidak dibantah Dinas BPR karena selama ini tidak ada petugas khusus untuk menjaga pintu yang melakukan pengeringan embung ataupun penutupan pintu air di saat hujan. Tarisi Tompuduta TV, Banjarbaru.